Hai teman-teman yang berbahagia berjumpa kembali dengan saya, Dr. Andri, spesialis kedokteran jiwa dari Rumah Sakit Omni Alam Sutra Tanggerang. Di kesempatan pagi ini saya ingin menyapa teman-teman terkait dengan mungkin ada yang ingin kita bicarakan tentang sumber kecemasan. Jadi seringkali saya bicara ke teman-teman bahwa kita berharap memang memahami dengan baik sumber kecemasan kita. Bagaimana itu bisa kita lakukan? Tentunya dengan menerapkan mantra sadar. Nah mantra sadar ini memang lebih dominan membantu kita untuk memahami dasar dari kecemasan kita. Jadi teman-teman itu sebenarnya tidak perlu sampai misalnya ada yang bertanya ya pasien kepada saya, Boleh nggak saya hipnoterapi, saya mungkin pingin digali masa lalunya gitu ya. Sebenarnya ya tidak ada problem, tidak ada masalah ya. Buat saya ketika orang mau mencari sesuatu di dalam praktek kehidupannya untuk mencari dasar dari kecemasannya, Anda bisa menggunakan cara-cara yang penting untuk dilakukan. Dan memang bermanfaat tentunya. Namun sebenarnya tidak perlu jauh-jauh. Karena pada dasarnya kita mempunyai kemampuan itu. Nah satu hal yang pasti adalah seringkali ya kita itu berharap, ya punya harapan untuk mengatasi masalah. Ya selalu mengatasi masalah kehidupan kita. Padahal kita tuh sebenarnya tidak perlu dihindarkan dari masalah-masalah dalam kehidupan kita. Karena kenyataannya ya secara apa adanya masalah itu akan ada. Namun kita berharap bahwa masalah-masalah yang ada itu adalah masalah-masalah yang kita bisa kendalikan, kita bisa tangani. Jadi jangan pernah berharap bahwa kita bisa terhindar dari segala masalah, tetapi bagaimana kita mampu menghadapi masalah-masalah yang datang di dalam kehidupan kita. Nah ketika tidak ada problem yang berarti, maka sebenarnya kecemasan kita tidak akan muncul. Karena sumber dari kemasalahannya itu ataupun sumber dari kecemasannya itu adalah problem di mana otak kita tidak mampu beradaptasi dengan situasi dan kondisi tersebut. Jadi kalau misalnya teman-teman melatih diri teman-teman untuk membantu secara setadar bahwa oh iya saya ini sedang dalam proses, bagaimana saya mempunyai kemampuan untuk mengelola hal-hal seperti tadi, belajar pelan-pelan, jadi jangan sampai taking risk atau mengambil resiko yang terlalu tinggi. Karena seringkali ini kita nggak sadar. Kembali lagi ke mantra sadar tadi bahwa kita melakukan hal-hal yang di luar kemampuan kita, jauh di luar kemampuan kita. Kita selalu berupaya sebenarnya bagaimana kita mengelola pemikiran dan perasaan tersebut. Tetapi kadang-kadang mungkin kita nggak sadar pelan-pelan kita memasukkan diri kita di dalam lingkaran yang terus-menerus akhirnya membuat kita tidak nyaman atau tidak stabil. Inilah hal yang perlu kita pahami untuk mencapai suatu tujuan bebas dari kecemasan. Jadi cara bebas dari kecemasan ini memang problematiknya itu adalah seringkali kita tuh tidak tahu gitu, kita berada pada situasi yang akhirnya kedepannya akan membuat kita tidak nyaman ataupun tidak dalam kondisi yang baik. Contohnya tadi ya, pelan-pelan misalnya kita terlibat dalam masalah, mungkin kita membiarkan masalah itu terus-terusan ada di dalam hidup kita. Yang paling seringkali ketemu tuh misalnya contoh Anda mengambil suatu investasi yang tidak berdasar gitu ya, terlalu berisiko tinggi. Ada beberapa mungkin yang main saham, bermain saham dengan saham-saham yang sedikit banyak tuh fluktuasinya tuh sangat tinggi gitu ya. Sehingga kita mudah cemas gitu. Kalau melihat dia lagi naik, kita seneng. Tapi ketika dia lagi down, kita ketakutan yang luar biasa karena kita seolah-olah akan kehilangan banyak dari diri kita gitu. Nah ketika itu tidak stabil, tidak nyaman di dalam kehidupan kita, maka dia akan lebih membuat kita mudah cemas. Tapi kalau misalnya kita mau mendapatkan, misalnya pendidikan, kita lagi mengejar S2, magister, atau doktoral kita, kita memang sengaja pelan-pelan. Kita sudah tahu nih, walaupun di depan kita kadang-kadang juga ada sesuatu yang mungkin tidak kita bisa kira. Tapi setidaknya kita sudah memahami bahwa, oh ini arahnya ke sana gitu. Jadi stres yang kita pupuk itu adalah sesuatu yang harusnya kita sadari. Sebagai seorang dokter jiwa, saya menyadari bahwa ada sumber stres yang akan bisa terjadi kalau terjadi kejenuhan di dalam praktek saya. Sehingga saya harus belajar untuk beradaptasi dengan hal tersebut, membagi waktu, ya sekarang juga misalnya membuat sesi dua kali gitu ya, pagi dan sore, seperti hari Selasa dan Kamis. Itu sebenarnya tujuannya adalah untuk bisa mengurangi dampak stres pekerjaan terhadap saya sendiri. Teman-teman perlu belajar, ya. Saya tahu tidak semua cepat bisa belajarnya, tapi kalau misalnya teman-teman mau, maka akan bisa juga membantu teman-teman mengatasi hal tersebut. Intinya, sadar, benar-benar melihat diri kita apa adanya, memahami bahwa masalah itu adalah sesuatu hal yang bisa terjadi pada siapapun. Jadi tidak perlu kita hindari, tetapi kita berupaya membuat masalah itu nantinya, kalaupun ada, itu kita bisa tangani dengan kondisi yang kita biasa lakukan. Bukan sesuatu yang di luar dari kemampuan kita. Ini sesuatu yang mungkin teman-teman harus pahami. Karena kalau tidak, maka nanti dia akan balik lagi, bolak-balik, bolak-balik lagi ya, pikiran itu akan terus ada datang di dalam teman-teman. Jadi, oke, kita misalnya di akhir video ini, saya ingin memberikan tipsnya, yaitu bagaimana membuat satu rencana. Misalnya teman-teman punya rencana, tuliskan rencana tersebut. Biasanya dulu kalau misalnya kita di dalam suatu proses, itu ada yang namanya SWOT ya, istilahnya strength-nya, kekuatannya apa, weakness-nya, opportunity-nya, dan threat. Jadi selalu akan ada kita. Jadi, kekuatan, apa yang kita punya, dari apa yang kita lakukan tersebut. Kelemahan-kelemahannya, apa yang bisa membuat stress, di dalam kita sendiri, dan di dalam masalah tersebut. Kemudian opportunity-nya, keuntungannya. Karena sesuatu akan jadi lebih baik kalau kita punya harapan bahwa ini akan menghasilkan sesuatu yang bermanfaat buat kita, boleh juga buat orang lain tentunya. Dan threat atau ancaman, apa saja yang bisa-bisa membuat kita stress karena adanya sesuatu masalah akibat dari perbuatan yang kita lakukan. Kalau kita bisa melakukan hal itu kepada semua masalah kita, dengan sadar, maka kita sebenarnya bisa melakukan semuanya itu dengan fokus, dengan kesadaran kita. Kita nggak kayak orang lagi bingung, semuanya mau disabat, mau diambil, tanpa sadar bahwa ini bisa membuat kita mengalami masalah kedepannya. Jadi tahapan seperti ini, Anda perlu perhatikan. Dan jangan lupa untuk selalu dilatih, agar tidak menjadi stress yang dominan. Baik, jangan lupa mantra, ikhlas, sabar, dan sadar, terus dilakukan. Semoga semua makhluk berbahagia, dan semoga apa yang saya sampaikan tadi bermanfaat. Sampai bertemu lagi di lain kesempatan. Salam sehat jiwa. Bye-bye. Bye.